Intro Risi bekas dipakai orang diduga Syahrini Meli Guslow sindir kepalsuan hingga cinta mantan teman Neter, mantu restu tersindir geras Intro Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Penyanyi Meli Guslow belakangan ramai diserot oleh sejumlah neter di media sosial Ini lantaran postingan di akun Instagram miliknya yang seakan menyindir seseorang Namun entah mengapa banyak di antara neter menduga sosok yang disindir adalah mantu restu yang tak lain adalah Syahrini Meli Guslow dan Syahrini memang diketahui memiliki hubungan yang cukup dekat sebagai seorang penyanyi Bahkan Meli Guslow diketahui sebagai pencipta lagu restu yang dipopulerkan oleh Syahrini dan dirilis pada 2019 lalu Lagu tersebut diciptakan oleh Meli Guslow yang kemudian menjadi hadiah Syahrini untuk sang suami tercinta Reino Barak Namun hubungan Syahrini dan Meli Guslow dikabarkan sudah tak se-akrab seperti sedia kalah Dugaan itu mencuat usai Meli menuliskan kalimat panjang di salah satu unggahannya Dalam unggahan itu Meli tampak menyinggung soal kepalesuan hidup yang banyak berpura-pura hanya memenuhi pandangan orang lain Jangan biarkan orang lain jadi sutradara hidup kamu Hidup itu sebentar banget berat kalau dijalaninnya atas dasar orang yang suka Tulis Meli Nyanyi gak pake make up bahkan cuma dasteran aja Kalau kamu nyaman ya jalanin aja Sebab nilaimu akan selalu berbeda di mata orang Tergantung dari sudut pandang mereka masing-masing Yang penting kepunyaan sendiri kadang kalau sewakan kita risih ya Karena bekas dipake orang kan sambungnya Bukan hanya itu Meli juga menyinggung soal seseorang yang mencintai mantan teman Nah kalau cinta gimana guys Misalnya suka sama mantan teman gitu Gimana menurut kalian Boleh loh kalau mau dicurhat di kolom komentar Tukas Meli Guslow Unggahan Meli yang kembali diposting ulang oleh akun Lembe Pedas itu pun Sontak dibanciri beragam komentar Namun tak sedikit diantaranya yang mengaitkan postingan Meli Guslow dengan Syahrini Yang disebut mereka Mantu Restu Mantu Restu tersindir tertampar karena semua yang diketik Meli ada di diri dia Komentar at kaki kaos Bukannya dibuatin lagu gimana sih Awah gelap saud at senorita ema Nyindir inces ya sambung at viska yosefa Dan budai udah unfollow Meli kayaknya Tapi mbak Meli masih follow di budai Kelamaan tinggal di Singapura Syahrini Sok lihat semua suasana Jakarta Reno Barak langsung kena protes Syahrini dan Reno Barak mulai meninggalkan Indonesia jelang akhir tahun 2022 Saat mulai perjalanan ke luar negeri yang diawali di New York, Amerika Serikat Perjalanan selanjutnya ke Hawaii, Jepang dan seterusnya ke Singapura Bahkan inces dan suami menghabiskan bulan puasa Ramadan di Singapura hingga merayakan lebaran di negeri Singa itu Ia baru pulang ke Indonesia pada akhir Mei lalu Dan saat tiba kembali di Jakarta Istri Reno Barak itu mendapati banyak perubahan di Jakarta Berbulan-bulan tinggal di Singapura Syahrini dan Reno Barak Akhirnya pulang ke Indonesia Diketahui Syahrini dan Reno Barak menetap di Singapura Sejak perayaan tahun baru 2022 lalu Setelah sebelumnya Syahrini dan Reno Barak sempat gesiran ke Amerika Sejak saat itu Syahrini dan Reno Barak memutuskan untuk menetap di Singapura Bahkan Syahrini dan Reno Barak menjalani ibadah puasa Dan lebaran tahun 2022 ini berjauhan dari keluarganya Namun baru-baru ini pasangan yang menikah pada 27 Februari 2019 ini Telah pulang ke tanah air Berdasarkan ungaan Instagramnya Syahrini mendarat di Jakarta Pulang ke tanah kelahirannya Syahrini pun langsung berselaturahni Ke orang tua dan adiknya Aisyah Rani Berbulan-bulan terbentang batas negara Syahrini tampak mepas kangen dengan adik dan ibunya Selama berada di Jakarta Syahrini dan Reno Barak diketahui Menetap di apartemen mewahnya Tinggal di lantai 51 penyanyi yang akrab di Sapa Inces ini pun Membagikan pemandangan dari tempat tinggalnya Hal itu tampak dalam unggahan Instagram At Princess Syahrini Dalam unggahan itu Pelantun sesuatu ini memperlihatkan Suasana kota Jakarta dari ketinggian Ia pun tampak memprotes langit yang tampak redup Langitnya kok gak biru lagi ya Kemarin sempat biru nih Kelu incis Reno Barak yang ada di dekat Syahrini pun Tampak menimpali Karena udah rame sawut Reno Barak Tak terima dengan jawaban sang suami Syahrini kembali memprotes Apanya yang sudah rame Jakartanya Jalanannya gak sih sepi sisayang Uncak Inces Reno Barak tak terdengar menimpali lagi Syahrini pulang ke Bogor Kondisi kehamilan disorot Penyanyi Syahrini baru saja menjejakan kaki di Indonesia Beberapa hari yang lalu Dan langsung mengunjungi sang ibu Yang juga disorot dari kepulangan istri Reno Barak ini Adalah kondisi kehamilan Benarkah tengah mengandung? Penyanyi asal Sukabumi itu Nampak mengunggah momen kepulangannya Saat menaiki pesawat mewah Pakaian putih dengan merek terkenal Prada pun membuat penampilannya begitu elegan Dalam kesederhanaannya Tak lupa kaca mata besar Membingkai wajahnya Untuk mempermanis tampilan Di momen terbaru di Instagram Syahrini dan Reno Barak Nampak sedang melepas rindu kepada sang ibu Dengan setelan kemeja bergaris Dan motif kuning coklat Serta celana kuning Dan kaca mata besar Tampilan Syahrini nyaris serupa Dengan sang ibu yang duduk di sisinya Tangan pemilik jargon maju mundur cantik itu Merangkul pundak sang ibu Seraya tersenyum ke kamera Reno Barak yang juga di sisi ibu mertuanya Nampak tersenyum tipis Dan duduk santai di tangga Yang selalu aku muliakan di atas segalanya Mama dan yang kupuja sepanjang masa Suamiku tercinta Atriino Barak Tulis akun Atprinses Syahrini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!